Timnas Indonesia U19 mengalahkan Ghana dengan skor 1-0, kemanangan pertama dalam sejarah di turnamen Toulon. Timnas Indonesia U19 secara mengejutkan meraup kemanangan pada laga kedua turnamen Toulon 2022, pada hari Kamis 2 Juni 2022. Ghana yang diberediksi menjadi lawan berat, nyatanya takluk dengan skor 0-1 melalui aksri berlian Raka Cahyana Rizky. Timnas Indonesia U19 yang sebelumnya selalu kalah dalam 4 laga di turnamen Toulon sejak 2017, kini mencetak sejarah di Perancis. Zainan Radon Kik hanya melakukan satu perubahan dalam susunan line-up, yaitu Rafli Asrul diganti oleh Raza Fahrezi. Menghadapi negara langganan piala dunia, Indonesia sejatinya diprediksi mendapat tekanan lebih berat dibanding laga pertama. Benar saja, Ghana langsung mendapatkan peluang pada menit awal, bermula dari kesalahan Ahmad Rusadi mengawal penyerang Ghana. Si penyerang Ghana melakukan tembakan balik badan, hanya untuk Cahaya Supriyadi melakukan save pertama di laga ini. Pada bapak kedua, Indonesia menciptakan momen membanggakan dengan mencetak gol pertama di turnamen ini. Raka Cahyana yang berposisi sebagai bekanan, merangsak ke muka gawang untuk menyambut umpan silang dari hoki Caharaka. Selama dari tekanan beruntun Ghana di akhir laga, Indonesia menutup pertandingan dengan seorang gembira setelah meraih skor 1-0. Mendengar berita baik tersebut, Jordi Ahmad dan Sandy Walls berkomentar mengenai kemenangan Timnas Indonesia U19. Mereka mengatakan bahwa Timnas Indonesia U19 akan menjadi tim yang kuat di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!